Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senang biasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kemudahan dalam segala urusannya oke hari ini kita berkesempatan untuk menjelajah dari desa yang pertama kali saya menginjakkan kaki kesini, ini masuk ilayah ke desa Kalijering pertama yang lewat jelur sebelah barat jelur sebelah timur saya sudah pernah beberapa kali selamat datang di desa Kalijering yang terletak di Kecamatan Mitur Kabupaten Brojo kurang lebih kurang lebihnya ya 70 meter dari dikuota Kecamatan Mitur Kabupaten Brojo berita anglet ini datang semua gede belok kanan yang berikut kalau gede balik desa balik desa ini oke kemudian kita belok ke arah kanan menuju ke jalan ke ini apa namanya desa sumo gede kemudian kalau untuk ke balik desanya kebetulan tadi yang ini apa namanya menuju ke arah barat ke arah bawah ini alias ke bawah itu itu hal gede desanya mohon maaf sebelumnya saya belum berkesempatan untuk kesana karena ini tangguh semoga mau ke desa semoga gede juga sih kelecana nanti ini udah gak sore dengan membawa hujan oke mohon maaf lain kali kita akan ke semoga kita bisa berkesempatan untuk ke ini apa namanya beli desa kemudian SD juga oke kita kemudian belok kanan ini kita menuju ke arah belok kanan menuju desa kalau gendeng Munggangsari nanti semoga gede oke suasana di jalan dari ini apa namanya yang menuju ke arah kali gendeng Munggangsari ini apa namanya ya seperti ini keadaannya dengan rapid tone yang gak ada seperti ini semoga ke depannya kita lebih ini ditingkatkan lagi lah supaya kita dalam bergendar lebih enak lagi oke disini tangan kiri juga ada beberapa rumah rumah ya cuman gak begitu padat di kanan kiri ada rumah tapi gak begitu padat namanya di pegunungan jadi apa namanya saya belum bisa menemukan sih pemungkiman yang cukup padat jadi satu dua dari jauh kelihatan juga solusinya sangat jauh mungkin karena memilih tempat yang agak datar jadi ini kan yang datar begitu banyak ini rumah ala ini etnik etnik yang istilahnya juglo itu kalau orang di rasanya namanya dudur oke ini kita lanjut menuju ke arah sana terus situasinya pemandangannya ini indah sekali ya jadi kas rasa ini di atas puncak bukit yang sangat indah ini lihat ini tepat di atas bukit kebetulan juga bohon yang itu banyak jadi kita bisa lihat sekeliling ini terlihat di sewa terbena kembang ini situasinya jadi kita naik motor berada di puncak bukit tertinggi di ini kali jering karena itu wilayah dokumen itu lembah jurah oke mari kita lanjutkan perjalanan kita nah ini kita langsung tadi kita sebenarnya melewati desa Kali Gendung Bungang Sari jadi karena itu desa yang lain kita lewati saja mohon maaf misalkan ini perbatannya agak sedikit besar karena saya saya cuma lihat dari kronik GPS jadi mohon maaf jika disalah boleh dikoreksi oke ini kita masuk wilayah Kali Jering yang sebelah timur via bisa via lewat polo wangi desa polo wangi helikotes sesen lain seperti ini ya ini lumayan agak padat sih banyak rumah-rumah kemudian juga warung-warung berjual berbagai macam kebutuhan pokok oke kemudian setelah kita melewati pemikiman disini kita melewati hutan belantara lagi teman belantaranya ini pohonnya belum begitu besar-besar berarti udah dulu pernah dikembangin diganti ini dutan rakyat seperti sebelah kiri ini terdapat pohon pohon irut seperti itu kalau dibuat bubur itu rasanya mengingatkan saya kecil makan bubur terutama kalau itu kesudara yang dikali menungkiri gondol itu ya jadi sama namanya wakito di kering dikasih kalau saya kadang minta saya mohon maaf sudah dekat sama saudara jadi keduga ini juga sudah mulai ada rumah kan satu kanan ini berupa bukit jadi ya ini situasinya seperti ini bagi teman-teman yang belum pernah kesini mungkin bisa menambah referensi bahwa wilayah kecamatan di burung ini ternyata sangat luas ya terdiri dari 59 desa terletak yaitu apa namanya belah barat barat daya lah istilah yang berkutusnya langsung dengan kabupaten keman dan kabupaten wanosobo dengan yang sebelah utara itu sudah berupa berbukitan dengan tanjakan-tanjakan yang lumayan ekstrim oke situasinya seperti ini jadi kalau kita tidak hati-hati disini nanti misalkan ada mobil kita harus ya mengalah minggir oke di depan kita itu ada mobil sebenarnya tadi mobilnya saya pakai kamera mohon maaf kameranya pegang tangan jadi saya ini saya diri lanjut sambil pakai tangan sesatu memegang kamera jadi tadi itu ada merupakan mobilnya mandek kemudian saya ya milipin jadi sebetak kotong sebentar ya oke pasti kita melalui pula yang di tengah hutan belantara ini dengan banyak pohon irut disini tumbuh dengan suburnya karena ini juga bohon cengkeh karena juga ini sudah mulai oke teman-teman kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian semoga tayangan video ini sedikit inspirasi buat teman-teman bagi yang belum pernah jalan-jalan keliling projek silahkan bisa berkeliling projek terutama percamatan fitur yang kaya akan sempur di alam yang sangat indah dan eksotis oke banyak untuk katanya yang lambungan mojib akan misalkan juga keterangan saya atau mungkin batas-batas wilayah ini ada yang sedikit geser atau mungkin kurang tepat boleh dikoreksi semua karena keterbitan mojib apa sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arriveder si sampai jumpa lagi di video selanjutnya oke selanjutnya selanjutnya sampai sampai kita berhenti di perbatasan dengan desa sumobode kesamatan fituruh yang terletak di kaki gunung gumbang boncak tertinggi dari kesamatan fituruh kapitan brojo ciao semuanya terlihat dari jauh itu batasnya selanjutnya sampai jumpa Terima kasih telah menonton